ada Oknum Habib yang mengatakan begini kalau benci sama Habaib berarti bukan NU karena NU tidak bisa dipisahkan dengan Habaib gitu kan karena NU didirikan atas restu 5 Habaib ini sudah di cross check artinya pernyataan itu tidak benar kita lihat di dalam sejarah tadi disampaikan oleh Gus Ilyas ketika berdirinya NU ada berapa ratus Gus? lebih daripada 400 100 ulama yang berperan penting untuk berdirinya Nahdlatul Ulama walaupun mereka itu dengan ikhlas ridho tanpa harus ditulis di dalam struktural hebat gak? dan kita pernah ngobrol dengan dari duriah-duriah Bakahar yang ada di Surabaya kemudian dengan Kimas Alwi, duriahnya Gih Hasan Gifo Bahri Dwan Abdullah, duriah-duriahnya di catatan itu ada catatannya ada manuskripnya, itu gak ada di struktur dari kelompok mereka maksudnya dari kelompok Mbak Alawi gitu gak ada Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja kepada pembahasan tadi Al-Ushadab dan Mujib menyampaikan kenapa ada istilah hafuz sholawat tarim karena tarim itu syair pujian bahasanya begitu bukan sholawat ini kadang-kadang kan asumsi masyarakat awam misalkan-kadang kan itu adalah sholawat karena teksnya saya paham di bawahnya itu setelah ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syailillah syailillah ada al-muhdor al-antos al-hadad begitu jadi menyebut klan marga-marga kita sebagai orang Indonesia harus paham itu bukan sholawat itu adalah syair kalau kita lihat secara fasohah kita lihat secara qawafi taronum dalam ilmu arud bahar gak kalah ulama kita lebih hebat ini sebelumnya kita bacakan dulu ya syair kehaji fu'ad hasim yang kemarin karena saya ingin menyampaikan salah satu makolah yang ditulis di dalam kita berisalah al-sunah wal jamaah sebagai kaunun asasi fondasinya orang-orang warga nahdiin kita terbarukan dulu ini lebih hebat coba Indonesia orang Indonesia bawakanlah syairnya yang ditulis oleh kehaji fu'ad hasim artinya lebih menciwai pembelaan untuk negara ada pembelaan kepada al-sunah wal jamaah sudah jelas bukan mengagung-magungkan apa namanya marganya coba ini kalau ini saya sekedih sut ya tekstnya nih saya sekedih sut kok bisa diperliatin gak ya jadi ya tarim itu bukan sholawat disitu penulisannya banyak tentang marga-marga yang harus dipahami oke ya bukan berarti kita benci gak ya gak ada misalnya kalau kita benci cuman perlu diperjelas bahwa itu bukan sholah sholawat tapi syair nah kalau berbicara tentang pujian syair yang lebih menciwai ulama-ulama kita banyak lah cuman sayangnya memang masyarakat awam kita banyak yang gak tau ya karena ketawaduan ulama kita tidak mau dibangga-banggakan ya saking tawadunya kita ulangi biar hafal semuanya bila perlu viralkan tuh syair tentang nahdiyin yang ditulis oleh Kihaji Fuad Hashim salu ala nabi Muhammad yaa nahdhata al-ulama'i anti mahabati wa mawaddati wa masarrati wa ridai yaa nahdhata al-ulama'i anti wa silatun yaa nahdhata al-ulama'i ahakuli min jauzati haqqan alal abnai al-ulama'i itu sampai 70 bait ya jadi kalau kita fahami ulama' kita lebih hebat karena di setiap syair ulama-ulama' kita tidak pernah ada satu bait separuh bait yang menjelaskan tentang klan atau marga daripada ulama' kita tidak ada nah ini bedanya cara pembuatan syair ini perlu kita fahami lalu ada pertanyaan begini ada beberapa saya lihat dari video ada oknum habib yang mengatakan begini kalau benci sama habaib berarti bukan NU karena NU tidak bisa dipisahkan dengan habaib gitu kan karena NU didirikan atas restu 5 habaib ini sudah di cross check artinya pernyataan itu tidak benar tapi kalau hal menghormati artinya menghargai bukan hanya kepada para habaib kepada siapapun dari dulu juga ulama' ulama' kita itu masya Allah sangat legowo dengan kehadirannya dari Ba'ala Ba'alawi jadi jangan salah paham ketika kita sampaikan wah ini para pembegal nasab ini benci sama habib tidak siapa yang benci sama habaib justru para habaib harusnya terima kasih pada tahun 1992 sama 1993 ketua MUI majlis ulama' Indonesia pada tahun itu K.H.H.I. kalau gak salah itu Bisri Muhammad Bisri ada waktu itu itu beliau pernah memberikan fatwa begini tidak ada artinya menafikan klaim Ba'alawi pada waktu itu sehingga ini muncul coba buka aja di media itu yang membela siapa Gusdur kenapa Gusdur membela karena Gusdur melihat ukhwatul basyariah bukan dari Ba'alawinya melihat ukhwatul basyariahnya kita sama-sama manusia harus dihargai karena di Indonesia itu dulu kan ada suku Arab ada suku Melayu kan begitu dan itu kita sudah terbentuk dengan bineka tunggal ika coba pada waktu itu kalau Gusdur tidak berani berdiri dimimbar menyampaikan ke umat mungkin gak sampai sekarang walaupun pada akhirnya Gusdur sendiri dimusuhi oleh para habaib ada oknum Habib lah yang memusuhi Gusdur dipicek-picekkan dibuta-butakan mata hatinya kan gitu sikap NU dari dulu itu sangat artinya baik ya cuman kalau untuk sejarah masalah bahasi mas'ari meminta izin kepada lima habaib itu salah tapi kalau hubungan dengan para habaib memang dari dulu itu juga baik karena begini para habaib dahulu tidak merongrong artinya tidak ikut campur kepada struktur yang seperti sekarang sedikit-sedikit dikatakan Togut ada ulama dengan pemerintah disebut ulamanya ulama so kan begitu cuma kan sekarang-sekarang ini maka jangan salahkan kalau warga Nadine bertindak artinya menyampaikan kebenaran coba lihat kan gak artinya kita mengatakan seperti ini tidak menutup kemungkinan tetap manusia itu dinilai dari kesolehan ketakwaannya ada habaib yang soleh ya ada yang bertakwa juga ada begitu juga ulama cuma Boyo antum-antum yang menjadi oknum kita katakan yang selalu merasa dirinya tadi bahkan sampai Pak Muji menyinggung ketua R.A. mengatakan ulama perbumi itu beda dengan Tarim ketika dikasih jabatan kasih makan enak kayak anjing kayak asuh gitu kan sambil ibarat ini tulang loh di gini nih itu kan gak pantas gitu artinya merendahkan nah kalau dulu gak ada yang seperti itu makanya hubungannya sangat baik lalu kalau ada pertanyaan kan sekarang kan orang-orang indonya gak benar nah itu itu salah kembali karena berapa banyak istilahnya orang-orang struktural kita sendiri pun yang di artinya disalahkan oleh mereka baik kita lihat di dalam sejarah tadi disampaikan oleh Gus Ilyas ketika berdirinya NU ada berapa ratus Gus lebih daripada empat ratus ulama yang berperan penting untuk berdirinya nahdlatul ulama walaupun mereka itu dengan ikhlas ridho tanpa harus ditulis di dalam struktural hebat gak dan kita pernah ngobrol dengan dari duriah-duriah bakahar yang ada di Surabaya kemudian dengan kimas alwi duriahnya di ghasan gifo bah ridho dan abdullah duriah-duriahnya di catatan itu ada catatannya ada manuskripnya itu gak ada di struktur dari kelompok mereka maksudnya dari klaim mbak alawi gitu gak ada cuman hubungan secara horisontal tetap menghargai apalagi ulama-ulama kita ini kan luas dan sebenarnya kalau-kalau tidak ada oknum habib yang mengatakan keterunan wali song itu gak ada gak mungkin kan begitu karena sangking oknum tersebut sudah berani dan ketika diminta untuk minta maaf tidak mau ya akhirnya seperti ini ini saya tunjukkan ada sebelum saya bacakan nanti dari Al-Solajam Ahnik kepengurusan pertama NU nah ini ini monggo pasakur bisa di zoom ya nanti saya saya bacakan nanti dikiranya ada di kelompok mereka yang ada di struktur pertama kali gitu ya ok kelihatan gak Bapak Rois Profesor Rois nah kita ngomong kayak gini jangan dikira wah ini Mabu Mboci Habib kata siapa saya bilang 2014 para haba iblo datang kepada Abu Yama Magufron aneh ini orang kadang-kadang salah faham kita ingin meluruskan nih kepengurusan suriah ya muasis pertama yang ditulis dalam struktur pertama gitu maksudnya PBNU ya walaupun dari 400 orang itu mereka dengan ikhlas ridho orang-orang muasis sebenarnya walaupun tidak ditulis nih kepengurusan suriah tahun 1926 Rois Akbar K.H. Muhammad Hasim Ash'ari Jombang Wakil Rois K.H. Ahmad Dahlan Ahyad kemudian katibnya K.H. Abdul Wahab Hasbullah Kertopaten Surabaya ya terus kemudian Nasiru Katib K.H. Abdul Halim ini dari Majalengka terus awamnya K.H. Mas Alwi bin Abdul Ajit Surabaya K.H. Ridwan Abdullah Surabaya K.H. Amin Abdusyukur Surabaya K.H. Amin Perambanan Surabaya K.H. Sa'id Surabaya K.H. Nahrawi Tahir Surabaya K.H. Hasbullah Surabaya K.H. Syarif Surabaya K.H. Nawawi Amin Surabaya K.H. Bisri Samsuri Jombang K.H. Abdul Hamid Jombang K.H. Abdul Ubed Surabaya K.H. Dahlan Abdul Kahar Majal K.H. Abdul Majid Surabaya K.H. Masuri Lasem Untuk Mustasarnya K.H. Muhammad Zuber Gersik K.H. Raden Muntaha Madura Ini dari Durah Sokhan Khalil Terus K.H. Mas Nawawi Pasuluan K.H. Ridwan Mujahid Semarang K.H. Raden Asnawi Kudus K.H. Hambali Kudus Nah ini baru ada Yang dari Mesir Satu Bukan kalian Mbak Alawi Disini Syih Ahmad Gonaim Dari Surabaya Yang asal Mesir Berdiam Surabaya Gak ada Kemudian Struktur Tanfidiyah Ketua Haji Hasan Gipo Wakil Haji Soleh Shamil Sekretaris Muhammad Sidit Sugeng Yudowiro Wakil Haji Nawawi Bendahara Haji Muhammad Burhan Haji Ja'far Ini kita Lihat Tapi Walaupun Mereka Tidak Masuk Di Struktural Para Habak Ibu Tetap Artinya Ulama-ulama Kita Menghargai Apalagi Mereka Ini Dinobatkan Atau Diistimbatkan Kepada Rasulullah Jadi gak usah Ngomong Kalau ada orang Mencisa Mahabib Itu bukan Nek Gak usah Kayak Gitu Gak usah Diajarin Kayak Gitu Orang Nahdiin Itu Masalah Menghormati Jangankan Kepada Duriah Nabi Kepada Orang-orang Yang Biasa Saja Sangat Menghormati Itu Udah Jelas Kanjeng Nabi Itu kan Begitu Memerintahkannya Begitu Tidak Tergolong Umatku Kalau Seseorang Tersebut Tidak Bisa Menghargai Orang Yang Besar Mengasihi Orang Yang Kecil Ini Perintahnya Untuk Siapa Saja Bukan Hanya Untuk Duriah Duriah Nabi Gitu Ini kadang Wah Ini Awas Pembegal Nasab Tarim Gantilah Ganti Sekarang Ini penting Kita Mengingat Para Pendahulu N N Nih Di dalam Kitab Risalah Sunnah Wal Jamaah Untuk Kaunun Asasi Yang Ditulis Oleh Hadrat Husayn As'ari Beliau Menukil Dari Sabda Nabi Muhammad Kenapa Orang NU Itu Dekat Dengan Pemerintah Dan Membantu Pemerintah Sesuai Dengan Redaksi Dan Itu Amanah Kanjeng Nabi Jangan Kira Ketika Ada Ulama Dekat Dengan Umar Itu Sebut Ulama Wah Ulama Togut Mada Macem-macem Itu Banyak Di Media Yang Yang Artinya Begini Aku Perintahkan Kalian Melakukan Lima Hal Yang Telah Diperintahkan Oleh Allah Kepadaku Jadi Kanjeng Nabi Menyampaikan Ini Karena Dasar Perintah Dari Allah Kanjeng Nabi Diperintah Oleh Allah Kemudian Kita Sebagai Umatnya Diperintah Oleh Kanjeng Nabi Makanya Sampai Kapapun NU Akan Besar Apa Saja Yang Diperintahkan Oleh Allah Kepada Kanjeng Nabi Dan Kemudian Kepada Kita Satu As-sam'ah Selalu Mendengarkan Artinya Sam'ah Disini Mendengarkan Nasihat Nasihat Ya Kedua Wata'ata Dan Ta'at Mengikuti Pemimpin Di dalam Risalah Al-Sulawal Jama'ah Pemimpin Disini Termasuk Ulil Amri Yang Disampaikan Pak Mujib Tadi Makanya Ini kan Sudah Dijelaskan Di dalam Kitab Ikhya Artinya Tiga Komponen Dalam Negara Rakyat Umaro Ulama Ini harus Kerjasama Puncaknya Keberhasilan Suatu Negara Atau Tidak Ini ada Di Ulama Kalau Umar Tidak Didapingi Ulama Bagaimana Negara Kan Begitu Makanya Wa'ati Ur-Rasuli Wa'ati Ur-Rasul Wa'ulil Amri Kan Begitu Itu Namanya Ta'at Wal Jihad Dan Berjihad Yang ketiga Jihad Ingat Jihad yang Dimaksud oleh Kihaji Hashim Ash'ari Di dalam Misal Bukan Jihad Perang Bosku Paham Gak Bukan Ketika Ada Pemerintah Ada Suatu Kesalahan Kemudian Didemo Dicacimaki Bukan Jihad Ini Bisa Jihad Dengan Fikroh Pemikiran Jihad Dengan Malharta Atau Jihad Dengan Jiwa Raga Bermacam Macem Kalau Para Kiai Jihadnya Dengan Apa Cara Taklim Mengajar Santri Santrinya Kan Begitu Para Santri Jihadnya Bagaimana Berarti Belajar Belajar Ilmu Para Pemerintah Jihadnya Bagaimana Berarti Mengayomi Rakyat Banyak Jadi Jihad Ini Jangan Diartikan Jihad Yang Harus Perang Terus Banyak Pemahamannya Wal Hijrota Dan Yang ke Satu Dua Tiga Empat Yang ke Empat Adalah Hijrah Berhijrah Makna Hijrah Ini Artinya Dari Keburukan Menjadi Kebaikan Bukan Imigrasi Saja Nah Tidak Dikartikan Hijrah Ini Imigrasi Wah Berarti Saya Kalau Begitu Dari Pati Harus Pindah Ke Malang Yang Dari Malang Pindah Bukan Begitu Saja Hijrah Disini Artinya Hijrah Berpindah Dari Keburukan Menuju Kebaikan Dalam Arti Untuk Menjadi Orang Yang Baik Warga Nah Dijin Itu Tidak Ada Kata Daripada Terlam Terlambat Gitu Ini Terus Yang Kelima Wal Jamaatah Jamaah Jamaah Disini Artinya Adalah Bersatu Bukan Jamaah Solat Saja Kum Kumpul Bersa Bersatu Terus Kemudian Barang Siapa Yang Memisahkan Diri Dari Jamaah Gitu Maksudnya Artinya Gak Mau Bersatu Gak Mau Kumpul Makanya Ini Istilah Al-Sunnah Wal-Jamaah Sejengkal Saja Gitu Bahasanya Maka Tali Keislamannya Terputus Dari Leher Lehernya Kita Tanya Dalam Sejarah Para Sohabat Yang Menghancurkan Jamaah Pada Waktu itu Ahlu Sunnah Jamaah Yang Dibawa oleh Sayyidina Ali Yang Dibawa oleh Sayyidina Usman Sampai Diadu Domba Dan Terbunuhnya Usman Terbunuhnya Ali Siapa Yang Keluar dari Jamaah Kelompok Khawarij Kelompok Khawarij Ini Adalah Transformasi Dari Syiah Ekstrim Yang Didirikan Oleh Delegasi Suku Himyar Dari Yahudi Yaman Yahudi Yaman Yang Bernama Abdullah Bin Sabah Kan Begitu Satu lagi Kita Kita Tidak Ada Yang Membenci Habai Membenci Siapa Tidak Ada Buat Apa Kita Tidak Ada Untung Untungnya Ini Hanya Meluruskan Ketika Mereka Dawir A Kalau ini Salah Kita Luruskan Ketika Ada Orang Mengatakan NU Berdiri Itu Adalah Ijin Dari Lima Habai Tidak Ada Sedera Itu 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 Yang Harus Kita Luruskan Tapi Hubungan Tetap Jangankan Kepada Duriah Nabi Kepada Siapapun Harus Jadi Kasih Sayang Itu Tidak Hanya Kepada Orang Yang Punya Nasab Bagus Ada Yang Menanyakan Mulya Mana Habai Dan Ulama Gak Usah Dia Pertanyakan Kayak Gitu Kalau Benar Itu Habai Adalah Duriah Nabi Berarti Dia Mulia Mulia Karena Nasab Sementara Tidak Punya Nasab Kepada Tetap Mulia Karena Nasa Sabab Karena Dalam Hadis Nabi Kulun Nasa Bin Was Sabab Bin Dua Yang Tidak Bisa Dipisahkan Sama 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 Mulianya Gitu Gitu Ya Paham Boten Nah Beda lagi Kalau Habib Palsu Beda lagi Pak 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 Herman Ya Kita Kita Tidak Tau Jadi Karena Dikiranya Kita Ini Pembegal Nasab Kita Tidak Alawi Bin Ubaidillah Al-Muhajir Itu kan Lahir di tahun Di abad ke-6 Nah ini Saya pikir Kalau memang Mbak Alawi Itu sudah Dinisbatkan Dari tahun itu Harusnya Syekh Abu Bakar Syato Ya juga Jadi Habib Syekh Ahmad Zaini Dahlan Pengarang Mukhtasur Jidara Harusnya Habib Ini kan Sayyid semua Syekh Ahmad Ar-Rifa'i Kenapa Enggak dipanggil Habib Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i Sayyid Abu Bakar Syato Sayyid Bahkan yang baru-baru ini Sayyid Maliki Yang di Mekah Kenapa Enggak sebut Habib Kalau itu memang Ada klien Mbak Alawi Kalau kurunnya Dari itu Kan begitu Jadi Sayyid Ya Allah Bismillah Nah itu Maksudnya gitu Terima kasih Begitu saja Dari saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh